alaih rahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bihsani la yawmi dini wa ma'ad baik, kita langsung masuk saja membahas kitab ini qaula rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim penulis rahimahullah memulai sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para musonifin menulis kitab itu memulai tulisannya dengan basmalah atau ucapan bismillahirrahmanirrahim dan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini itu ditulis dimulai oleh musonif dengan beberapa perkara sudah lewat ya ada berapa perkara ada empat yang pertama ya mengikuti Al-Quran mengikuti Al-Quran yang kedua mengikuti keumuman para nabi terkhusus pada nabi kita Muhammad SAW kemudian yang ketiga mengikuti dari kebiasaan para salaf memulai tulisannya dengan basmalah Imam Malik Imam Bukhari itu menulis suhihnya dengan memulai dengan basmalah dan ini dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari bahwasannya dari kebiasaan orang terdahulu dari para penulis itu memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim kemudian terakhir isti'ana atau bentuk minta berkah iya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim disebutkan di sebagian nusakh atau di sebagian cetakan itu disebutkan bismillah kemudian ucapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW syahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya disitu ada ada situ ini dia sebagiannya disebutkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya wasallahu ala muhammad wa ala alih wasallam ya kelantum maaf syait iya sebagiannya sebagiannya ada menulis dari kitab beliau iya atau dari sebagian dari penulis kitab itu memulai dengan hamdallah tanpa ada basmala iya ini yang seperti ini sebagaimana disebutkan bahwasannya menulis kitab itu dengan basmala kemudian hamdallah kemudian salawat kepada Naim Muhammad SAW itu dari sunnah disebutkan ya dari amalan yang bagus tapi kalau kita dapat dari penulis menulis basmala kemudian tidak ada hamdallah kemudian salawat ya seperti disebagian dari cetakan disini cuma disebutkan basmala bismillahirrahmanirrahim kemudian kitab tawahid ya kan itu bisa saja dari penulis itu mengucapkan alhamdulillah cuma tidak ditulis ya mengucapkan alhamdulillah tapi tidak ditulis ya terbukti dari datang dari nusko yang lain cetakan yang lain itu disebutkan alhamdulillah ya mushanif menulis apa alhamdulillah jadi keadaan seperti itu dia menulis ya bismillah kemudian tidak menulis alhamdulillah itu dia tidak menulis tapi diucapkan di ucapkan alhamdulillah kemudian katakan kitab tawahid atau sebaliknya dikacahkan tidak mulai dengan bismillah tapi dengan alhamdulillah itu keadaan dia mulai bismillah tapi dengan lisannya tanpa ditulis ini berjalan juga seperti penulisan kitab seorang menulis dalam kitab dinukil dari imam ahmad rahimahullah dia kata menulis nama nabi muhammad rasulullah tapi tidak diikutkan dengan sallallahu walaikumsalam ya dalam tulisannya atau dari sebagian dari pengarang buku dikatakan muhammad muhammad rasulullah ya atau dikatakan kuala rasulullah tanpa disebutkan sallallahu tidak ditulis itu tidak ditulis saja tapi ketika dia menulisnya itu kuala rasulullah sallallahu di ucapkan sallallahu walaikumsalam kemudian kata selanjutnya jadi tetap berjalan seperti itu karena masing-masing memiliki keutamaan orang bersawat kepada nabi sallallahu itu punya keutamaan perbedaannya kadang disebut tapi tidak tidak ditulis tidak ditulis baik kuala rasulullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim kenapa kecil sekali ini kemarin dari kamis kecil saya teriak atau disana terlalu besar kedengaran 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 iya kuala rahimu allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim kitab tawahid iya kitab tawahid kitab iya kitab ini masdar ha' ha' fadl tawahid fadl tawahid apa ini indonesia apa ini indonesia kita kenapa ini antum iya yang begini saja yang yang fadl tawahid ha' iya kitab tawahid karena nanti bab setelahnya bab fadl tawahid ya iya begitu kitab tawahid ya kata beliau bismillahirrahmanirrahim kitab tawahid kitab masdar ya masdar dari fiil madhi kataba yang bermakna al-jama' aw-dum itu kataba madha dari kataba itu bermakna al-jama' mengumpulkan terkumpul atau berkumpul jama' jadi dikatakan kitab kitab kitaban dikatakan kitab itu kitaban karena terkumpul padanya huruf-huruf kalimat ya jumlah jadi katakan kitab itu kitab sumyal kitab kitaban karena terkumpul padanya huruf-huruf kalimat kalimat dan jumal atau jumlah kalau disini bahasa manusia ini apa paragraf ya paragraf itu secara bahasa kitab disini masdar bermakna al-maktub iya bermakna al-maktub isim maf'ul secara istilah kitab itu disebutkan mahuq ta'ala al-kirtas apa yang ditulis di atas kertas li'iblagi al-ghair untuk disampaikan kepada yang lainnya awlihifdihi anin nisyan atau untuk menjaga dari lupa ditulis untuk disampaikan kepada orang atau ditulis supaya tidak lupa itu dan digunakan ulama' kitab iya dan ulama' menggunakan kitab pada apa yang terkumpul padanya bab-bab dan fusul fasul-fasul itu dia jadi kitab kalau Anda lihat kitab gitu ya kitab apa yang ditulis di atas kertas untuk disampaikan kepada orang lain dikirim atau untuk menjaga dari lupa untuk menulis pendah lupa dan ulama' menggunakan kitab pada apa yang terkumpul padanya bab-bab dan fasal-fasal jadi kitab itu besar ya di dalamnya ada bab di dalam bab itu ada fasul seperti itu itu penggunaan ulama' dari kitab ya jadi ulama' menggunakan penamaan kitab itu pada apa yang terkumpul padanya bab-bab seperti akan datang nanti bab padut tawhid ya bab tafsir tawhid itu ada dan fasal-fasal ya fasal-fasal insya Allah nanti ketika masuk di bab baru baru kita jelaskan apa itu bab kita secukupkan dengan membahas kitab dulu jadi itu dia kitab ya jadi kita secara bahasa apa bermakna mengumpulkan mengumpulkan kalau secara istilah apa yang ditulis di atas kertas iya di iblagil ghair untuk disampaikan kepada orang lain awli hifdihi andanisyan atau menjaga iya dari lupa dan ulama' menggunakannya pada apa yang padanya terkumpul bab-bab dan fasal-fasal iya itu apa itu kitab itu kitab jadi kalau kita katakan kitab at-tawhid kitab at-tawhid berarti ha iya kitab yang ditulis padanya bab-bab tentang permasalahan apa tawhid gitu atau fasal yang ada padanya pembahasan tentang tawhid kitab tawhid kitab sholat apa kitab sholat kitab yang dibahas padanya tentang permasalahan apa sholat paham maksudnya ya ini bukan kuliah ini ini belajar ya santai saja tawhid kemudian kata beliau kitab buttawhid seperti itu orang belajar dikatakan kalau mau bagus pahami buku ya paham dulu apa buku itu buku apa yang kita pelajari seperti itu ini sekali lewat saja nanti ke depannya berjalan cepat sebagaimana biasanya di awal kitabnya seperti itu kadang mukoddimah itu 30 menit sebelum masuk dimana di inti dari kitab itu kalau sudah masuk berjalan cepat yang jadi yang lama itu di awal kitab di awal ketika membahas kitab insyaallah kita selesai sebelum ramadhan insyaallah berdoa saja insyaallah kata beliau kita butuh tawhid sekarang tawhid tawhid dari masdar wahada yuwahidu tawhida wahada yuwahidu tawhida jadi kalau dikatakan wahada syait bermakna menjadikan satu sesuatu itu satu wahada syait berarti menjadikan sesuatu itu satu itu wahada jadi kalau dikatakan tawhidullah menjadikan hanya Allah yang satu-satunya yang disembah yang diibadahi jadi itu tawhid masdar dari wahada yuwahidu tawhida bermakna menjadikan sesuatu itu satu menjadikan sesuatu itu satu ada pun pada syariat 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 tawhid itu adalah mengisahkan Allah SWT dengan apa yang menjadi kekhususan Allah SWT mengisahkan Allah SWT pada apa yang menjadi kekhususan Allah SWT baik dari perkara yang memang kekhususan Allah SWT ini tidak bersyarikat dengan yang lainnya ya perhatikan baik dari hal yang menjadi kekhususan Allah SWT dalam sisi tidak ada yang bersyarikat dengan makhluknya sedikitpun maka kita tawhidkan Allah SWT dalam hal seperti ini seperti dalam ibadah ini tidak ada persyarikatan bersama Allah SWT dalam ibadah mengisahkan Allah SWT tidak ada kesyarikan ya tidak berbuat syirik kepada Allah SWT tidak kepada malaikat tidak kepada nabi tidak kepada orang soleh dan lain sebagainya ini menjadi kekhususan Allah SWT pada tawhid ya ada yang menjadi kekhususan Allah tapi bersyarikat dari sisi nama seperti Allah memiliki sifat dari nama Allah SWT memiliki sifat apa rahmah ya nama Allah SWT arrohim terkandung padanya sifat rahmah nabi juga SAW itu dibelikan dari sisi nama arrohim manusia juga punya sifat rahmah lalu bagaimana kita mentahidkan Allah dari sisi ini bersamaan itu Allah dengan makhluknya bersyarikat dari sisi nama dari sisi sifat maka bentuk tawhidnya disini bagaimana menetapkan makna yang sempurna mutlak kesempurnaan dari sifat Allah SWT dan namanya itu dari sisi tawhidnya kalau diistilah kenapa iya tawhid asma wa sifat ya tawhid asma wa sifat jadi bentuk tawhidnya bagaimana ketika Allah memiliki sifat rahmah kita tetapkan kesempurnaan makna dari sifat rahmah untuk Allah SWT mutlak ya adapun makhluk itu memang memiliki sifat rahmah tapi nakis nakis paham disini dua ya kan jadi ada bentuknya khusus tidak ada yang bersyirikat sama sekali dengan makhluknya seperti ibadah ya ini ditawahidkan Allah SWT dalam bentuk ini mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah tidak ada bersyirikat dengannya seorang pun baik dari malekat atau nabi atau dan selainnya ada bentuknya bersyirikat tapi dari sisi nama maka kekhususan Allah SWT dimana dari makna yang mutlak sempurna kesempurnaan yang mutlak untuk sifat atau nama untuk sifat dan nama Allah SWT bisa ya itu dari makna syariat tentang tauhid tentang tauhid sebagaimana yang sering kita dengar dari tauhid itu terbagi menjadi berapa terbagi menjadi tiga ada namanya tauhid rububia ada namanya tauhid uluhia ada namanya tauhid asma wa sifat asma wa sifat kalau ditanya mandalilnya ini pembagian tauhid ini mandalilnya iya al-istikra' wa tata'bub iya istikra' wa tata'bub tapi istikra' dan tata'bub ini diambil dari Al-Quran dilihat dari Al-Quran tentang tauhid rububia tentang tauhid uluhia dan tentang apa tauhid asma wa sifat memang penamaannya tidak ada tapi makna dari tauhid uluhia rububia tauhid asma itu ada dalam Al-Quran dan sunnah iya diantaranya firman Allah s.w.t apa surah al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmani ar-Rahim iya kan alhamdulillah ini pujian hanya milik Allah s.w.t khusus yang berhak hanya untuk Allah s.w.t makanya di situ istikra' bentuk yang hak pujian sempurna mutlak itu hanya untuk Allah s.w.t ya ini tauhid uluhia kemudian rabbil alamin ini tauhid rububia ya pemilik alam mengatur menciptakan menghidupkan mematikan yang memiliki memberi rezeki kemudian ar-Rahman ar-Rahim ini tauhid apa asma wa sifat iya nama Allah s.w.t ar-Rahman terkandung padanya sifat sifat apa ar-Rahman al-wasi'ah dan terkandung padanya sifat ar-Rahim sifat rahma juga tapi bentuknya fi'liyah fi'liyah ini dari apa namanya Al-Quran yang menunjukkan makna dari tiga makna tiga dari pembagian tauhid ini dalam ayat lain nah Abdul Qalik Rabbus Samawati Wal Ardi Wama Bainahuma Fa'budah Wastabir Li'ibadatihi Hal Ta'alamulahu Samiyya Ahsan Surah Maryam Rabbus Samawati Wal Ardi Wama Bainahuma ini apa Rububiyya Rabbus Samawati Wal Ardi Wama Bainahuma pemilik langit dan bumi pengatur menciptakan memberi rezeki siapa yang berada dalamnya yang menghidupkan dan mematikan ini sifat apa tauhid apa uluhiyya fa'budahu ibadai tauhidkan dia Allah SWT dan bersabar di atas tauhid itu kemudian Hal Ta'alamulahu Samiyya ini apa asma sifat apakah kamu tahu ini istifah minkarit tidak ada untuk Allah SWT permisalan dengan yang lain ya ini nafirmu masalah satunya lagi apa menafikan apa annaqais ya menafikan annaqais itu dari pembagian tauhid tauhid uluhiyya dan tauhid rububiyya dan tauhid semua sifat tauhid rububiyya itu dari sisi pengertian itu bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT dalam perbuatannya mentauhidkan Allah SWT dalam perbuatannya menciptakan menghidupkan mematikan ya mengatur tidak ada yang bersyarikat padanya dalam memberi rezeki ya mengatur langit dan bumi menurunkan hujan menumbuhkan tanaman ini tauhid rububiyya kemudian yang kedua tauhid apa uluhiyya ini mengisahkan Allah SWT pada perbuatan hamba dalam bentuk takorruk yaitu mengisahkan Allah SWT dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba iya mengisahkan Allah SWT pada perbuatan hamba iya dalam bentuk takorruk itu ibadah jadi mengibadahi mengisahkan Allah SWT pada ibadah itu semua jenis ibadah ya semua jenis ibadah nanti kita definisikan ibadah nanti di tempatnya seperti sholat dari bentuk ibadah fi'liyya ibadah ibadah seperti khauf roja mahabbah tawakkal dan selainnya akan datang nanti disebutkan musani dan terakhir tauhid semua jenis bagaimana tauhid semua jenis mana atau siapa yang mau jawab bagaimana bentuknya mentauhidkan Allah SWT pada semua jenis mubarakat 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 bagaimana cara mentauhid mentauhidkan Allah SWT menasumah sifat iya kita menetapkan nama dan sifat apa yang Allah tetapkan untuknya kita menafikan iya apa yang Allah SWT menafikan untuk dirinya dan ketika kita menetapkan menetapkan tanpa ada tahrif tanpa ada ta'til tanpa ada tamsil dan tanpa ada takif dan memutus ketamakan untuk memikirkan kaihfiyat dari sifat Allah SWT itu bentuknya tauhid asma sifat ini yang saya isyaratkan di awal dari pembagian apa apa yang menjadi kekhususan Allah SWT tapi berserikat dalam bentuk nama jadi kita menetapkan sifat untuk Allah tapi tanpa ada takif berarti kesempurnaan dari sifatnya karena tidak semisal dengan makhluknya tidak semisal dengan makhluknya baik kemudian pertanyaannya dari tiga tauhid ini tiga tauhid ini ucapan musonif rahimahullah kitab tauhid apa yang diinginkan disini tauhid apa tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah jadi yang diinginkan musonif disini pembahasannya adalah tauhid uluhiyah kenapa kita tahu ini tauhid uluhiyah dengan beberapa hal pertama ulama' kalau mengitlakkan nama tauhid itu yang diinginkan tauhid uluhiyah itu yang pertama tauhid uluhiyah tauhid itelakkan tidak tahu kalau cuma sebutkan hadat tauhid hadat tauhid begitu tidak disebutkan tauhid uluhiyah tauhid rubiah tauhid asma sifat nada tauhid ibadah ya kan dan disebutkan cuma dikatakan ada tauhid tauhid diinginkan apa tauhid apa uluhiyah itu yang pertama kebanyakannya kalau ulama mengitlakkan nama kalimat tauhid yang diinginkan kalimat itu apa tauhid uluhiyah yang kedua yang kedua tauhid di sini dikatakan tauhid uluhiyah karena tauhid rubiah itu sedikit orang yang mengingkarinya bahkan dikatakan banyak sekali yang mengakuinya sampai orang orang apa orang musyrik yang hidup di zaman nabi sallallam sedikit orang mengingkari sedikit ada tapi sedikit yang mengingkari tauhid uluh rubiah ya yang ketiga yang ketiga kenapa disebutkan di sini tauhid uluhiyah karena tauhid asma sifat itu sudah ada bab tersendiri kitab tersendiri dan sudah banyak ditulis oleh para ulama tentang kitab tauhid asma sifat dan yang terakhir sedikitnya penulisan tentang permasalahan tauhid uluhiyah iya jadi empat itu ya empat jadi kitab tauhid tauhid apa di sini uluhiyah pertama karena diitlakkan tauhid iya yang kedua karena tauhid uluh rububiah itu itu sedikit yang mengingkari yang ketiga tawhid asma sifat itu ada kitab tersendiri dan sudah banyak dikarang oleh para ulama tentang pembahasan asma sifat kemudian terakhir sedikitnya dari tulisan yang membahas tentang tauhid uluhiyah tulisannya kalau dakwah itu banyak bahkan itu usul dakwah tauhid uluhiyah tapi ini empat empat dari penulisan apa maksud dari musanif rahimahullah dikatakan kitab tauhid dan mungkin juga bisa ditambah bahwasannya perlunya manusia pada hal seperti ini permasalahan yang sangat besar seperti ini asal dari agama perlunya makanya dan ini mungkin bisa masuk di yang keempat cuman dari bentuk tambahan kalimat bahwasannya butuhnya manusia untuk mengetahui dalam permasalahan yang seperti ini yang menjadi pokok utama dari keselamatan di dunia dan di akhirat kemudian dari kitab tauhid yang dikaram oleh musanif rahimahullah ya itu dibawakan dari beberapa ayat dan ayat al-qur'an dan sunnah nabi sallallam ya pendalilan dan sedikit dari ucapan ulama mungkin ada berapa saja kalau saya ingat dari ucapan syihuslam intemiyah ya dibawakan ucapan dari syihuslam intemiyah rahimahullah sedikitnya itu datang dalam ayat dan al-qur'an ayat dan ayat dan ayat dan sunnah al-qur'an dan sunnah dan kitab tauhid ini terdiri dari beberapa bab ada mengatakan 66 bab 66 bab ini 66 bab kalau bagi orang bagi orang yang tidak memasukkan di awal kalimat ucapan beliau kitab itu bab pertama faham sini jadi ucapan musanif rahim Allah bismillah rahman rahim kitab ini kitab orang yang menjadikan kitab satu ini itu bab yang pertama bab pertama berarti semua bab-bab yang ada dalam kitab itu menjadi 67 ada pun orang yang tidak memasukkan kitab dan ayat yang berada di bawahnya dan hadis bukan dari bab berarti bab yang ada pada kitab itu cuma berapa 66 bisa jadi itu penggabarannya lalu bagaimana mereka menjadikan tidak menjadikan kitab tuahid dari bab sudah dijelaskan tadi kan kitab itu apa terdiri dari beberapa bab dan fusul berarti kitab bukan apa bukan bab bukan bab tapi bab itu bagian dari dari kitab di dalam dari kitab itu berarti kitab itu bukan bab tapi babnya itu bagian dari kitab itu oleh karena itu kata beliau bismillahirrahmanirrahim segera cukup ya nanti besok langsung kita masuk sedikit menjelaskan tentang apakah kitab ini bab atau bukan itu ringkas insyaallah setelah itu masuk kita membahas tentang ayat yang dibawakan alimus saniq rahim Allah sekiranya cukup itu tadi alasannya alasannya dan insyaallah mungkin kalau ada yang perlu kita tambahkan lagi nanti di pertemuan berikutnya taib subhanak subhanak